Manik ungu itu sangat misterius dan memancarkan sedikit hawa dingin. Dia bertanya-tanya terbuat dari apa manik itu. Setelah hancur, cahayanya menyebar ke segala arah. Kemudian terbentuklah pusaran berwarna ungu. Pusaran ini tampaknya menghubungkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, suara yang sangat tidak terduga datang dari pusaran itu. Mengapa Anda menghubungi saya saat ini? Bukankah kamu bilang jangan menghubungiku kalau tidak ada alasan khusus? Tidakkah kamu tahu bahwa melintasi langit dan bumi adalah hal yang sangat berbahaya? Terdengar suara dari dalam, suara yang dingin. Itu suara wanita, tapi bagaikan pisau, yang membuat tulang-tulang seseorang bergetar. Saya kalah, saya terluka parah. Zou Tianxi tidak mati. Yu Sianer mengucapkan dua kalimat. Teriakan kaget terdengar dari balik pusaran, itu tidak mungkin. Lalu, terjadi keheningan panjang. Apa yang sedang terjadi? Yu Sian, R. dengan cepat menceritakan semua yang diketahuinya. Setelah mendengar ini, sosok di balik pusaran itu bahkan lebih terkejut. Anda mengatakan bahwa seorang kaisar agung muda mengalahkan Anda. Yu Sian, R., kau sungguh tidak berguna. Aku sudah berusaha keras untuk membesarkanmu, tapi aku tidak menyangka kau akan begitu tidak berguna. Saya sangat marah. Aku ingin menamparmu sampai mati sekarang. Merasakan niat membunuh dari pusaran itu, Yu Sianer merasa takut. Dia berkata, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Ada alasan mengapa aku kalah. Dia memiliki api abadi. Bagaimana aku bisa menolaknya? Lagipula, anak itu licik dan tercelah. Sebelumnya dia berpura-pura sangat lemah, dan baru kemudian dia melancarkan serangan yang tak terduga. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjelaskannya. Apakah kamu tahu bahwa hal yang aku minta kamu lakukan akan segera terjadi? Ini sangat penting bagi saya. Ini bahkan dapat mengubah nasib Anda sepenuhnya. Tapi kebodoh, kau terluka parah sekarang. Sekalipun aku melintasi langit dan bumi untuk menyelamatkanmu, kau tidak akan mampu pulih dalam waktu singkat. Suara dalam pusaran itu terdengar jengkel. Yu Sianer bertanya, ada apa? Dia memang sangat bingung. Itu benar. Saat itu, dia berkomplot melawan Zhou Tian Xi dengan bantuan Dewa Bumi lainnya. Dewa Bumi ini sangat kuat. Dia tidak berada di tingkat ketujuh surga. Tapi itu tidak masalah. Pihak lain menawarkan persyaratan yang sangat murah hati. Selama Yu Sianer bekerja sama untuk membunuh Zhou Tian Xi. Pihak lainnya akan membantu Yu Sianer menjadi Dewa Bumi yang pernah menguasai surga ketujuh dan menjadi penjaga baru. Tentu saja, yang harus dilakukan Yu Sianer adalah melakukan sesuatu untuknya pada saat yang genting itu. Tapi apa sebenarnya itu? Pihak lainnya tidak mengatakan apa-apa. Hanya menyuruh Yu Sianer untuk menunggu. Oleh karena itu, penantian ini berlangsung selama puluhan ribu tahun. Yu Sian, R. hampir lupa. Siapa yang mengira pihak lain akan mengungkitnya lagi? Lebih jauh lagi, ini akan segera terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu berhubungan dengan lapisan langit ketujuh? Itu tidak ada hubungannya dengan lapisan langit ketujuh. Itu adalah masalah lapisan langit kedelapan. Suara di balik pusaran itu terdengar lagi. Dia tampak menahan amarahnya. Sambil menggertakkan giginya, dia bertanya, Selain kamu, apakah kamu punya murid lain? Kaisar superagung, sebaiknya lebih muda dan lebih berkuasa. Dulunya ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Yu Sianer menghela nafas. Dia sangat kesal. Karena seluruh sekte Array telah dimusnahkan. Semua tabungan dan kerja kerasnya telah dimusnahkan. Bodoh, bodoh. Wanita di pusaran itu meraung lagi. Jejak kekuatan yang mengerikan bahkan muncul, menyebabkan langit dan bumi di sekitarnya hancur. Wajah Yu Sianer menjadi semakin pucat. Dia sekarang panik. Apakah pihak lain akan membunuhnya karena marah? Namun, pihak lainnya tetap tidak muncul. Hal ini membuatnya diam-diam merasa lega. Setelah beberapa saat, suara di pusaran itu terdengar lagi. Berikan informasi tentang penyusup yang kamu sebutkan. Yu Sianer buru-buru memberikan informasi linsuan kepada pihak lain, termasuk kahlian unik, kekuatan, dan penampilan yang ia kuasai. Semuanya ditransmisikan ke pusaran ungu. Lalu pusaran ungu itu menghilang. Yu Sianer tercengang. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Dia memanggilnya karena dia ingin dia membantunya pulih dan membalaskan dendamnya. Namun, pihak lainnya tidak melakukan apapun. Dia seperti anak kucing kecil yang ditinggalkan seseorang. Pada saat ini, Yu Sianer menjadi sangat kesepian dan lemah. Dia takut linsuan akan mengejarnya, tetapi dia bahkan lebih takut lagi kalau Zhou Tianxi akan datang. Kalau sampai ketahuan, nasibnya akan lebih buruk dari kematian. Dia tidak memanggil pusaran ungu itu lagi. Sebaliknya, dia melarikan diri ke tempat yang lebih terpencil. Dia merobek tanah, memasuki tanah, dan mulai pulih secara diam-diam. Namun, dengan kondisinya saat ini, dia tidak akan mampu pulih tanpa waktu puluhan ribu tahun. Mengenai balas dendam, dia putus asa. Linsuan adalah seorang penyusup. Tidak mungkin baginya untuk tinggal di sini selama puluhan ribu tahun. Pada saat dia pulih dan keluar, pihak lainnya pasti sudah mati atau telah pergi. Dia bahkan tidak bisa membalas dendam. Kali ini, dia benar-benar sengsara. Namun, dia masih punya secerca harapan. Yaitu, wanita misterius di pusaran ungu itu akan bergerak. Sampai sekarang, Yusian, R masih belum mengetahui siapa dewa bumi di belakangnya. Surga tingkat yang mana itu. Dia hanya tahu bahwa pihak lain sangat berkuasa. Sekalipun dia sedang di puncak kemampuannya, dia tidak akan sebanding dengan lawannya. Wanita ini telah mengambil informasi Linsuan, jadi dia seharusnya menyerang Linsuan. Bocah ini akan mati di sini cepat atau lambat. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit senang. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah kesakitan dan penderitaan. Setelah Yusianer memeriksa luka-lukanya, dia mendapati bahwa lukanya lebih serius daripada yang dibayangkannya. Api abadi tampaknya telah menghancurkan semua meridian di tubuhnya. Berengsek. Dia menggertakkan giginya, tersipu, dan mulai pulih. Tingkat ke sembilan surga. Ini adalah tingkat surga yang terakhir, dan juga tingkat surga yang paling misterius. Itu sungguh mengerikan. Karena ada banyak sekali keberadaan yang mengerikan di sini. Di sebuah gunung berwarna ungu, ada sesosok tubuh berpakaian ungu. Itu seorang wanita. Pada saat ini, pusaran ungu di depannya perlahan menghilang, dan sebuah pesan muncul di benaknya. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan aura ungu yang tak berujung itu mengembun menjadi suatu sosok. Sosok ini masih muda dan tampan. Tatapan matanya dingin menusuk, dan dia bersemangat. Jika Lin Suan ada di sini dan melihat ini, dia pasti akan berseru. Alasannya karena sosok itu adalah sosoknya. Wanita berpakaian ungu itu adalah dewa tanah misterius yang berdiri di belakang Yusian R. Pada saat ini, dia masih misterius. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya ungu, dan mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Wanita misterius berbaju ungu itu menatap potret di langit dan mendengus dingin. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan membelas sosok itu menjadi dua. An, kau benar-benar menghancurkan rencanaku selama bertahun-tahun. Tak termaafkan. Seseorang, bawalah tim penjaga bayangan ke tingkat ketujuh surga dan bunuh orang ini. Suara wanita misterius itu terdengar di gunung ungu. Ya, suara hormat terdengar dari luar gunung ungu. Kemudian, sosok berbaju ungu segera pergi. Dia akan membawa tim penjaga bayangan ke tingkat ketujuh surga. Melintasi langit dan bumi adalah hal yang sangat berbahaya. Namun, pada saat ini, Sang Guru telah memberikan perintah, dan dia harus mematuhinya. Terlebih lagi, dengan kemampuan Sang Guru, mereka pasti bisa melintasi langit dan bumi. Wanita berbaju ungu itu memasang ekspresi dingin. Kali ini, para penjaga bayangan tidak akan bisa kembali. Dia bisa mengirim mereka, tetapi orang-orang ini tidak akan bisa kembali ke tingkat kesembilan surga. Namun, dia tidak peduli. Mereka semua adalah pembantunya, dan dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Itu hanya hal pertama. Membunuh seekor semut kecil untuk meredakan kebencian di hatinya. Berikutnya, ada hal yang lebih penting. Itulah yang telah direncanakannya sejak lama. 6282. Hal ini sangat penting. Wanita misterius itu sudah lama merencanakan, tetapi dia masih belum yakin. Awalnya, dia telah melatih Yusian R. untuk membuat masalah ini lebih terjamin. Tetapi Yusian R., si idiot itu, telah menghancurkan segalanya. Tanpa dukungan Yusian R., masalah ini tidak akan mudah ditangani. Namun, dia masih siap. Pertama, dia memilih tiga kaisar agung tertinggi untuk bersiaga dan pergi ke surga kedelapan untuk melakukan sesuatu untuknya. Kemudian, dia mengembun dan membentuk pusaran umu lagi, memecah langit dan bumi. Jelaslah, dia sedang menyampaikan suaranya kepada orang-orang di surga lainnya. Kali ini, bukan Yusian R. dari surga ke-7, tetapi surga ke-6. Surga ke-6 adalah tempat dewa ungu berada. Dia menjaga surga dan bumi. Pada saat ini, dia menguap karena bosan. Dia bisa merasakan ada penyusup lain yang telah memasuki surga ke-6. Dan mereka sangat kuat. Namun, dia tidak tertarik. Dia tidak memiliki buah panjang umur di tangannya. Dia terlalu malas untuk peduli pada orang-orang ini. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan kelompok penyusup pertama. Setelah diplot olehnya, apakah mereka akan mati? Dia memikirkan Lin Suan dan yang lainnya. Sekalipun mereka tidak mati, kemungkinan besar mereka akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Pada saat ini, pusaran umu tiba-tiba muncul di depannya. Jari abadi tertegun. Kemudian, ekspresinya menjadi serius. Kakak, mengapa kau mencariku? Dia sangat terkejut. Kakaknya berasal dari surga ke-9. Setelah melewati beberapa surga untuk menemukannya, dia harus membayar harga yang mahal. Kecuali jika itu adalah masalah yang sangat penting, hal itu tidak akan pernah terjadi. Jika orang lain tahu, mereka akan lebih terkejut lagi. Purple Immortal sebenarnya adalah saudara laki-laki wanita misterius ini. Sungguh tidak dapat dipercaya. Suara wanita berbaju umu itu terdengar dari pusaran air. Dia berkata, Saudaraku, apakah kamu siap? Masalah itu akan segera dimulai. Rencanaku di surga ke-7 telah gagal. Jadi, aku hanya bisa mengandalkanmu. Gagal, bagaimana mungkin? Seru Purple Immortal. Dia tahu metode adiknya, dan dia juga tahu tentang surga ke-7. Membunuh Zhou Tianxi yang asli dan mendukung dewa bumi yang baru merupakan sesuatu yang telah mereka rencanakan sejak lama. Mungkinkah Zhou Tianxi tidak meninggal? Suara wanita berpakaian umu itu terdengar, Zhou Tianxi memang tidak mati, tapi ini tidak fatal. Hal yang fatal adalah bahwa Yu Xian, R benar-benar dikalahkan oleh seorang penyusup. Seorang kaisar muda yang agung benar-benar mengalahkan dewa bumi. Aku sangat marah. Pengacau, kaisar muda agung. Purple Immortal tercengang. Pada saat berikutnya, seseorang muncul dalam pikirannya, Lin Suan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia memikirkan Lin Suan. Dia berkata, Kakak, mungkinkah kaisar muda agung itu memiliki api abadi? Sepertinya Anda juga mengetahuinya. Wanita misterius itu mendengus. Kenapa kau tidak menceritakannya padaku? Kalau saja aku tahu lebih awal, aku tidak akan membiarkan Yu Xian, R gagal. Purple Immortal juga mengerutkan kening. Dia berkata, Aku pernah bertemu seorang penyusup sebelumnya. Dia memiliki api abadi. Dia bahkan mengancam saya. Namun, api itu tidak bisa membunuhku. Selain itu, dia tidak berani menggunakannya dengan sembarangan. Setelah menggunakannya, dia tidak akan mampu mempertahankan dirinya terhadap bahaya apapun di masa mendatang. Oleh karena itu, menurut pendapatku, dia seharusnya hanya mengintimidasi para dewa tanah. Namun, saya tidak menyangka anak ini akan menggunakan api semacam ini di langit ketujuh. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Yu Xianer sudah gagal. Dia tidak akan bisa pulih selama puluhan ribu tahun. Apa yang terjadi selanjutnya akan terjadi dalam waktu tiga bulan. Jadi, kita tidak punya waktu. Mengenai anak itu, aku sudah mengirim pengawal rahasia untuk membunuhnya. Yang sedang kita bicarakan sekarang adalah surga ke-8. Akankah dewa mimpi pergi? Belum tentu. Karena itu, dia tidak terlalu menjadi ancaman bagi kita. Beberapa surga lainnya adalah tiga bersaudara binatang iblis. Mereka adalah ancaman terbesar. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Memang tidak mudah. Namun, saya akan mencobanya. Keduanya tidak berbicara lama sebelum pusaran ungu itu menghilang. Karena ini adalah pembicaraan yang melintasi beberapa langit. Jika itu adalah dewa bumi lainnya, mereka mungkin tidak akan mampu melakukannya. Setelah pusaran itu menghilang, Purple Immortal menarik nafas dalam-dalam. Ekspresinya serius. Anak ini benar-benar pantas mati. Dia benar-benar menghancurkan rencana saudara perempuannya. Namun, dia pasti sudah mati. Penjaga rahasia itu seharusnya bisa membunuhnya. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhnya, anak itu harus pergi ke surga kedelapan. Pada saat itu, saya sendiri yang akan membunuhnya. Benar saja, Dewa Ungu tahu bahwa Lin Suan juga akan pergi ke surga kedelapan. Dan kali ini, tujuan mereka juga adalah surga kedelapan. Lin Suan tidak tahu tentang dewa bumi ini. Pada saat ini, dia masih berkultivasi dengan tenang. Dia sudah mulai mempersiapkan diri untuk menempat tangan kirinya. Namun, kemajuannya sangat lambat. Lagi pula, terakhir kali dia melunakkan tangan kanannya, dia berhasil dengan sangat cepat. Ini karena dia telah memicu kekuatan waktu dalam formasi Ramalan Langit Agung. Kemungkinan untuk memicu kekuatan ini sangat kecil. Sejauh ini, dia belum berhasil. Dan Master Siklus Surgawi telah membuat empat formasi untuknya. Dia sedang membuat yang kelima. Setelah setengah bulan, formasi kelima selesai. Master Siklus Surgawi tidak mengambil tindakan apapun. Dia memberikan lima formasi itu kepada Lin Suan. Selanjutnya, Anda akan menghadapi banyak bahaya. Gunakan kelima formasi ini dengan hati-hati. Awalnya saya ingin membuat beberapa lagi, tetapi tidak ada waktu lagi. Kelima formasi ini tidak memiliki formasi menyerang. Semuanya digunakan untuk bertahan dan melarikan diri. Setelah Lin Suan menerimanya, dia melihatnya. Memang ada dua formasi bertahan dan tiga formasi melarikan diri. Namun, itu sangat cocok untuknya. Lagi pula, dia tidak punya banyak tiga api sejati yang tersisa. Masih ada dua tingkat tersisa. Bahaya apa lagi yang ada? Terima kasih, Senior. Lin Suan dengan hati-hati menyingkirkan formasi itu. Kemudian, dia bertanya, Senior, kamu bilang tidak banyak waktu tersisa. Apa yang terjadi? Mungkinkah Anda belum pulih? Bisakah saya membantu Anda? Master Siklus Surgawi menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Saat aku bilang tidak banyak waktu tersisa, yang kumaksud adalah dirimu. Kau akan meninggalkan surga ketujuh dalam beberapa hari. Aku bisa merasakannya. Lin Suan terkejut. Dia bisa merasakannya. Namun, pihak lain adalah Master Siklus Surgawi. Mungkin dia benar-benar bisa merasakan perbedaan kekuatan langit dan bumi. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan menatap Yewudao lagi. Yewudao berkata, Saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda selanjutnya. Karena aku sudah berjuang di surga ketujuh, aku tidak berencana untuk maju. Aku tidak bisa menjadi beban bagimu. Dan kali ini, aku telah memperoleh begitu banyak sumber daya dan harta karun. Aku ingin berkultivasi di sini. Oke. Lin Suan mengangguk. Memang, jika dia tidak datang kali ini, Yewudao akan berada dalam bahaya. Dia hanya tidak tahu bagaimana keadaan Kaisar Ikan Merah. Tampaknya dia harus meminta bantuan Master Siklus Surgawi untuk menyelidikinya. Bagaimanapun juga, dialah yang sekarang bertanggung jawab atas langit ketujuh. Zou Tian Xi menyelidiki sejenak dan berkata, Saya bisa merasakan teman Anda ini. Dia tidak mati. Terlebih lagi, dia mencoba memecahkan formasi dan memasuki surga ke-8. Namun, tidak banyak harapan. Dari surga ke-7 ke surga ke-8, seseorang harus melewati suatu formasi. Itu adalah formasi langit dan bumi yang sangat mengerikan. Bahkan seorang Kaisar Agung yang super mungkin tidak dapat melewatinya. 6.283 Mendengar bahwa Kaisar Ikan Merah tidak dalam bahaya, Lin Suan menghela nafas lega. Selanjutnya, dia mempelajari lebih lanjut tentang formasi susunan ini. Jika dia ingin memasuki surga ke-8, dia juga akan menggunakan formasi susunan ini. Master Siklus Surgawi tidak dapat membantunya dengan formasi susunan ini karena dia hanya dapat memasuki surga ke-8 dengan kekuatannya sendiri. Selanjutnya, Lin Suan bersiap untuk pergi. Namun, ia juga membuat beberapa pengaturan untuk medan perang ini. Ia berencana untuk mengalihkan kesalahan pertempuran ini kepada Gajah Raksasa. Sebelumnya, Gajah Raksasa itu memiliki niat membunuh terhadapnya, yang membuat Lin Suan sangat tidak senang. Dan sekarang, ia memiliki senjata ekstrim, yaitu Gajah Raksasa. Dia membuat beberapa pengaturan sehingga senjata ekstrim ini akan hancur di reruntuhan fraksi Arrai. Sekalipun pihak lain tidak mempercayainya, mereka seharusnya memiliki kecurigaan. Lin Suan mulai memasang perangkap lagi. Sebenarnya dia juga ingin melimpahkan kesalahan kepada peri ungu. Bagaimanapun, dia pernah menipunya saat proses teleportasi. Akan tetapi, dia tidak memiliki senjata peri ungu, jadi kali ini dia hanya bisa menyerah. Tepat saat Lin Suan tengah memasang jebakan, sebuah retakan muncul di langit ke-7. Kemudian, beberapa sosok muncul di langit ke-7. Begitu mereka muncul, ada kekuatan mengerikan yang ingin menelan mereka. Namun, tak lama kemudian, pusaran ungu muncul di samping mereka dan menghalangi semua ini. Hebat, kita telah berhasil tiba di surga ke-7. Pemimpin itu melambaikan tangannya, dan sosok-sosok itu segera pergi. Jumlahnya lima orang. Kelima orang ini mengenakan baju besi hitam. Mereka adalah pengawal rahasia. Mereka dikirim oleh wanita misterius berbaju ungu di surga ke-9. Mereka hanya punya satu tujuan, yaitu membunuh Lin Suan. Lin Suan tidak tahu mengenai kemunculan orang-orang ini, tetapi Master Siklus Surgawi mengetahuinya. Dia bisa merasakan dengan jelas perubahan di langit ke-7. Dia berkata, seseorang datang, dan mereka memiliki niat membunuh yang kuat. Pastilah ahli dibalik Yusian, air yang telah bergerak. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Suan juga menarik nafas dalam-dalam. Apakah Dewa Tanah akan datang? Dia tidak memiliki banyak api sama di sejati yang tersisa. Apakah akan ada pertempuran hebat lainnya? Sang Master Siklus Surgawi berkata, tidak, tidak ada kekuatan abadi tanah. Lagipula, Dewa Daratan tidak bisa begitu saja melintasi langit dan bumi. Bahkan jika mereka benar-benar ingin datang, mereka harus membayar harganya. Lin Suan menghela nafas lega saat mendengar bahwa itu bukan Dewa Bumi. Dengan cara ini, dia tidak begitu takut. Ia mulai menghemat tenaganya dan menyesuaikan kondisinya ke puncaknya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang pembunuh abadi dan memegangnya di tangannya, siap bertarung kapan saja. Para pengawal kegelapan di kehampaan terbang cepat untuk mencari Lin Suan. Tak lama kemudian, mereka tiba di Sekte Array yang sudah hancur. Mata kelima pengawal bayangan itu berbinar saat mereka menatap Lin Suan. Itu dia. Bunuh dia. Kelima orang itu bersembunyi di kehampaan. Dalam sekejap, niat membunuh yang menggemparkan meledak. Langit dan bumi sekali lagi terkoyak, dan mereka berlima langsung tiba di sekitar Lin Suan. Mengerikan sekali. Dao Denir Daun membuka matanya dan berteriak kaget. Lin Suan juga mendengus dingin. Kau di sini. Dia mencengkeram pedang pembunuh abadi dengan erat. Aura di sini meletus, menelan segalanya. Bahkan orang-orang dari East County Mansion di kejauhan bisa merasakannya. Master Akademi mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan. Apa yang terjadi di reruntuhan fraksi Array? Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Ada pembunuh yang tak tertandingi. Lan Yingying khawatir. Apakah Lin Gongsi dan yang lainnya baik-baik saja? Ledakan. Tiba-tiba, pada saat ini, dunia berubah. Semua tokoh penting di istana daerah timur berlutut di tanah karena ketakutan. Bahkan tubuh Master Akademi pun gemetar. Dia merasakan kekuatan yang lebih mengerikan meletus, seakan-akan hendak menghancurkan segalanya. Seluruh tempat di mana fraksi Array berada diselimuti sepenuhnya oleh cahaya ini. Benar saja, tempat di mana fraksi Array berada langsung berubah gelap gulita, seolah-olah awan hitam tengah menekan kota. Lin Suan, Liv Dao Denir, dan yang lainnya semuanya menghadapi musuh besar. Kekuatan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Bahkan Lin Suan sedikit bingung. Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada kekuatan Dewa Bumi? Mengapa kekuatan ini begitu menakutkan? Dengan suara ledakan, energi pedang mereka melonjak ke langit. Zhou Tianxi berdiri tak bergerak dalam formasi susunan. Sosoknya muncul, dan tatapannya sangat dalam. Ah! Dalam kehampaan, kelima sosok berbaju besi hitam tidak terhitung. Mereka adalah lima pengawal bayangan. Pada saat itu, tubuh mereka berlumuran darah dan wajah mereka dipenuhi kengerian saat mereka menatap ke langit. Apakah ini serangan dari Dewa Bumi? Siapa kamu? Apakah anda Zhou Tianxi yang dulu? Salah satu pengawal bayangan meraung. Begitu kata-kata ini keluar, linsuan semakin tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang ini tidak tahu tangan langit. Apa tangan surga ini? Tidak ada respon. Tangan besar di langit jatuh langsung dan menyelimuti kelima pengawal bayangan. Serangan balasan. Kelima pengawal bayangan meraung. Mereka menggunakan jurus-jurus mematikan yang mengerikan sambil melarikan diri ke kejauhan. Namun, itu sia-sia. Dengan satu tepukan telapak tangan ringan, kelima pengawal bayangan itu pun hancur menjadi abu. Di antara mereka, ada dua kaisar agung yang super. Namun, mereka mati seketika. Kekuatan macam apa ini? Itu tak terbayangkan. Linsuan menghadapi musuh besar. Dalam sekejap, dia mengeluarkan labu ungu. Aura tiga api sejati menyebar. Zhou Tianxi berkata, jangan bertindak gegabuh. Dia bukan musuh. Apa? Linsuan tercengang. Bukan musuh. Dia memandang ke depan dengan saksama, lalu dia makin terkejut lagi. Dia begitu gugup tadi sehingga tidak menyelidikinya dengan cermat. Sekarang, ketika dia melihatnya dengan rinegannya, dia menghirup udara dingin. Aura misterius tangan besar surga ini agak mirip dengan tiga api sejati. Mereka berdua memiliki kekuatan abadi. Mungkinkah hal ini ada hubungannya dengan kota abadi? Linsuan sangat penasaran. Pada saat yang sama, ketegangan di hatinya menghilang. Pada saat ini, terdengar suara pelan dari tangan besar surga. Penyusup, selamat. Anda berhasil mengumpulkan lebih dari 35 buah panjang umur di lapisan surga ketujuh. Anda telah berhasil memanggil saya. Linsuan memiliki 28 buah sebelumnya, ditambah 11 buah di surga ketujuh. Sekarang dia punya 39. Angka ini benar-benar di luar imajinasi. Sejujurnya, bahkan Linsuan tidak memikirkannya sebelumnya. Linsuan merasa sudah sangat mustahil bisa mendapatkan setengah dari buah-buahan di alam ilahi. Tetapi sekarang, kecuali buah pertama di surga pertama, dia tidak memperoleh apapun. Beberapa surga yang tersisa semuanya bersamanya. Dan nomor Higan adalah nol. Higan mungkin akan menjadi gila. Benar saja, orang-orang Higan yang tersisa memang gila. Mereka belum pernah menghadapi situasi seperti itu. Linsuan sangat terkejut. Tangan abadi ini benar-benar dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, Senior, apa saranmu? Pihak lain keluar, pasti ada beberapa keuntungan. Mungkin ada misi khusus. Untuk bisa mendapatkan buah umur panjang selanjutnya. Atau bahkan untuk mendapatkan informasi token abadi. Memikirkan hal ini, Linsuan sangat bersemangat. Penyusup, sekarang kamu punya dua pilihan. Pertama, saya dapat langsung menghancurkan langit dan bumi dan mengirimmu ke surga ke-9. Ada sembilan buah umur panjang terakhir di sana. Mendengar ini, Linsuan tercengang. Sekarang, seluruh kota abadi hanya memiliki sembilan buah umur panjang yang tersisa. Tetapi dia tidak menyangka mereka semua ada di surga ke-9. Tampaknya tidak ada apa-apa di surga ke-8. Dalam keadaan normal, ia akan pergi ke surga ke-8 terlebih dahulu, baru kemudian ia dapat memasuki surga ke-9. Dengan cara ini, dia akan membuang banyak waktu, dan yang lebih penting, akan ada banyak sekali bahaya. Namun sekarang, ada kesempatan baginya untuk langsung memasuki surga ke-9. Itu sungguh hebat. 6.284 Kata-kata tangan abadi membuat Linsuan senang. Dengan cara ini, dia bisa menghemat banyak waktu. Dia dapat memanfaatkan waktu ini untuk terus mengolah tubuhnya. Namun, Master Siklus Surgawi di sebelahnya berkata, jangan khawatir, dengarkan dengan sabar. Linsuan tercengang. Kata-kata Master Siklus Surgawi memiliki makna tersembunyi. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia ingin dia menunggu dengan sabar. Linsuan menjadi tenang. Pada saat ini, tangan abadi di depannya berkata, pilihan ke-2, aku dapat membawamu ke lapisan surga ke-8. Dengan cara ini, Anda tidak perlu melewati susunan langit dan bumi di lapisan langit ke-7. Linsuan tercengang. Yewudao juga mengerutkan kening. Memasuki lapisan ke-8 surga hanya melewati sebuah susunan. Jika memang demikian, semua orang akan memilih pilihan pertama. Namun, jantung Linsuan berdebar kencang. Dia bertanya, Senior, tidak ada buah panjang umur di lapisan surga ke-8. Secara logika, penyusup tidak boleh masuk. Tapi mengapa kamu masih ingin membawaku ke sana? Apakah ada hal lain lagi di lapisan langit ke-8? Penyusup, kamu sangat pintar. Tangan abadi berkata, memang tidak ada buah panjang umur di lapisan surga ke-8. Satu pun tidak. Namun, ada hal lain yang tersimpan di dalamnya. Ada petunjuk tentang token abadi. Jika Anda ingin menemukan token abadi, Anda hanya dapat menemukan petunjuk di lapisan surga ke-8. Kalau tidak, bahkan jika kau berhasil menembus lapisan surga ke-9, kau tidak akan menemukan petunjuk apapun. Setelah Linsuan mendengar ini, dia tersentak. Tidak heran, tidak heran dia harus pergi ke lapisan surga ke-8. Sang guru siklus surgawi tengah mengingatkannya. Untungnya, dia tidak bersemangat dan langsung memilih. Sebaliknya, dia mendengarkan dengan sabar. Jika tidak, dia akan kehilangan token abadi. Linsuan terus bertanya, Senior, apakah token abadi ada di lapisan surga ke-8? Namun, tangan abadi berkata, jika kamu ingin mendapatkan token abadi, kamu harus menemukan petunjuk terlebih dahulu. Jika tidak, tak seorang pun dapat memberitahu Anda di mana token abadi itu berada. Adapun apakah kau ingin menemukan token abadi? Terserah Anda. Sekarang katakan padaku keputusanmu. Linsuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih menatap Master Siklus Surgawi. Mungkin dia bisa memberinya nasihat. Master Siklus Surgawi berkata, jika kesungguh-sungguh ingin menemukan token abadi, ini adalah kesempatan. Terlebih lagi, itu adalah satu-satunya kesempatan mereka. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa surga ke-8 sama berbahayanya. Terlebih lagi, karena beberapa kejadian baru-baru ini, tempat itu menjadi lebih berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Kesulitan menemukan token abadi 10 kali lebih sulit dari sebelumnya. Atau bahkan 100 kali. Mengapa? Linsuan tercengang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Zhou Tianxi melirik tangan abadi dan berkata dengan suara rendah, selanjutnya, beberapa orang akan menerobos ke alam abadi. Apa artinya menerobos ke alam abadi? Linsuan bahkan lebih terkejut. Abadi, apa itu? Apakah kekuatan keabadian merupakan kekuatan yang melampaui kekuatan makhluk abadi di daratan? Linsuan punya banyak pertanyaan. Namun, Master Siklus Surgawi tidak menjelaskan sama sekali. Ia berkata, jika kamu benar-benar memutuskan untuk pergi ke tingkat ke-8 surga, maka aku akan memberitahumu. Saya bahkan dapat membantu Anda. Aku akan pergi ke lapisan surga ke-8. Meskipun ada sedikit kemungkinan, aku tidak akan menyerah. Meskipun Linsuan telah memperoleh 39 buah panjang umur, Linsuan tidak memiliki satu pun. Dia bahkan mungkin mendapatkan sembilan sisanya dan pergi bersama sebagian besar orang dari alam nirvana. Namun sekarang, Linsuan berubah pikiran. Token abadi mungkin lebih penting. Dia bukan saja bisa membawa pergi orang lain, tetapi dia juga bisa membawa pergi orang lain. Misalnya, dia tidak dapat membawa pergi Master Siklus Surgawi. Kalau saja dia punya token abadi, dia bisa membawa pergi Master Siklus Surgawi. Linsuan benar-benar ingin membawa pergi Master Siklus Surgawi. Susunan Master Siklus Surgawi sangat membantu alam ilahi. Api abadi dan tangan abadi sangatlah misterius. Linsuan ingin menyelidiki rahasia keabadian. Oleh karena itu, ia ingin menemukan token abadi. Mendengar jawaban Linsuan, Master Siklus Surgawi berkata, baiklah, kamu bisa mengambil benda ini. Master Siklus Surgawi menyerahkan sebuah bendera. Bendera itu berwarna hijau yang hanya seukuran telapak tangan. Ada sebuah rune misterius terukir di atasnya dengan angka tujuh. Anda akan mewakili saya dan tingkat ketujuh surga untuk berpartisipasi di alam abadi. Ledakan, 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 Linsuan tidak mengatakan apapun saat Master Siklus Surgawi mengatakan ini. Aura mengerikan tiba-tiba meletus dari tangan Master Siklus Surgawi, seakan hendak menghancurkan dunia. Kekuatan penghancur yang dihasilkannya membuat orang merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Ekspresi Master Siklus Surgawi tampak tenang. Dia berkata, jangan khawatir, aku tidak akan melawan alam abadi. Malah, aku akan berdiri di pihakmu. Kamu harus tahu bahwa aku telah disakiti. Namun, karena posisimu, kamu tidak dapat menolongku. Saya juga memahami hal ini dengan sangat baik. Dan saya kira orang yang menyakiti saya pastilah seorang dewa bumi dari tingkat surga lainnya. Mereka ingin orang lain menjadi penjaga surga tingkat ketujuh. Kemudian, mereka akan menyatukan kekuatan surga tingkat ketujuh dan menyerang alam abadi bersama-sama. Baguslah jika kamu mengerti, kata tangan abadi. Master Siklus Surgawi mengangguk. Sebenarnya, dia sudah menebaknya. Sang Dalang memang punya ide ini. Karena ketika Sang Guru Siklus Surgawi masih berada di puncaknya, seseorang memang datang kepadanya untuk membicarakan masalah ini. Namun, Master Siklus Surgawi menolaknya. Saat itu, dia tidak ingin pergi. Dia ingin tinggal di surga tingkat ketujuh bersama Yusianer dan hidup selamanya. Namun, keadaan berubah kemudian. Jadi sekarang, keputusan Master Siklus Surgawi juga telah berubah. Master Siklus Surgawi menunjuk linsuan dan berkata, dialah penyusup itu. Lebih baik membiarkan dia menyerang alam abadi dan memperoleh token abadi daripada membiarkan Dewa Bumi lainnya mendapatkannya. Tangan abadi terdiam, namun jelas itu merupakan kesepakatan diam-diam. Linsuan bertanya, Senior, apa yang terjadi? Master Siklus Surgawi berkata, apa yang akan terjadi selanjutnya di tingkat ke-8 surga adalah menyerang alam abadi. Itu adalah pertemuan yang diadakan oleh Dewa Bumi dari tingkat surga lainnya dengan tujuan meninggalkan kota abadi. Mereka akan bergabung untuk mencari petunjuk tentang token abadi. Karena jika mereka memperoleh token abadi, mereka akan dapat meninggalkan kota Busiu. Meskipun Dewa Bumi adalah penjaga di sini, mereka dapat menyapu langit dan bumi. Akan tetapi, setiap Dewa Bumi punya alasan tersendiri untuk menjaga tempat ini. Beberapa dipaksa tinggal di sini, sementara yang lain diancam dan ditekan di sini. Mendengar ini, Linsuan menghirup udara dingin. Yewudao juga tercengang. Siapakah orang yang mengancam dan menekan Dewa Bumi? Berapa banyak kekuatan yang harus dimilikinya? Mungkinkah itu penguasa kota abadi? Seberapa mengerikankah pihak lainnya? Dia tidak berani membayangkan. Ada banyak rahasia di kota abadi. Namun, ini bukan saatnya bagimu untuk menjelajah. Kekuatanmu belum cukup. Bahkan Dewa Bumi pun mungkin tidak dapat menyelidiki rahasia di sini. Namun Anda dapat berpartisipasi dalam perkara tingkat ke-8. Linsuan berkata, Maksudmu, para Dewa Bumi dari tingkat surga lainnya akan berkumpul di tingkat surga ke-8. Wajah kecilnya agak gelap. Dia berkata, Saya punya dendam dengan beberapa Dewa Bumi. Sebelumnya, saya bisa mengancam satu atau dua dari mereka. Namun, jika mereka semua muncul bersama-sama, dia tidak bisa mengancam mereka sama sekali. Apakah dia akan ditampar sampai mati? Inilah yang paling dikhawatirkannya. 6285 Menghadapi Dewa Bumi, Linsuan masih berani menantangnya karena dia memiliki tiga api sejati di tangannya dan dapat mengancamnya. Tetapi menghadapi sekelompok Dewa Bumi, Linsuan tidak punya pilihan. Bahkan nyawanya sendiri pun dalam bahaya. Zhou Tianxi menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mewakili dirimu sendiri sekarang. Kamu masih mewakili kehendak surga ke-7, jadi mereka tidak akan membunuhmu. Tentu saja, mereka mungkin bergabung untuk menekan dan mengucilkan Anda. Adapun membunuhmu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu setelah mereka memperoleh token abadi. Pada saat itu, mereka akan sepenuhnya keluar dan tidak lagi peduli dengan aturan kota abadi. Mengerti, Linsuan mengangguk. Meskipun masih sangat berbahaya, dia sudah memutuskan untuk pergi. Linsuan menatap tangan abadi dan berkata, Senior, saya memilih pergi ke surga ke-8. Oke. Tangan abadi turun dan menyelimuti Linsuan. Kemudian, tangan itu terbang langsung ke langit. Dengan suara, ledakan, langit ke-7 hancur dan langit ke-8 terbuka. Sosok Linsuan menghilang. Yewudao melihat kekejauhan dan berkata, Linsuan, kamu harus kembali hidup-hidup. Fenomena langit dan bumi di sini membuat para penghuni langit ke-7 berlutut dan bersujud. Orang-orang di wilayah timur juga terkejut. Apakah Linsuan sudah pergi? Apakah dia dibawa pergi oleh tangan misterius? Itu benar-benar menantang surga. Hanya orang-orang dari surga ke-7 yang tahu tentang situasi ini. Yang lain tidak tahu. Para penyusup dari surga lainnya benar-benar seperti es dan api. Sejujurnya, banyak orang yang tega mati, terutama orang-orang di alam nirvana. Mereka semua sudah gila. Sebab selama kurun waktu tersebut, mereka terus-menerus mendengar suara-suara nyaring dan jelas bergema di antara langit dan bumi. Seseorang telah memperoleh buah panjang umur yang ke-10. Seseorang telah memperoleh buah panjang umur yang ke-20. Seseorang telah memperoleh buah panjang umur yang ke-30. Satu demi satu suara-suara itu membuat semua orang menjadi gila. Sekarang buah panjang umur yang ke-39 telah diperoleh orang lain. Tetapi sebagian besar orang di alam nirvana bahkan tidak melihat bayangan buah panjang umur. Kurba ekor sembilan merasa dirinya sudah gila. Ia meragukan kehidupan. Ketika dia berada di dunia luar, dia adalah seorang jenius ulung, murid dari dewa bumi, agung dan perkasa. Dia bisa mengubah dunia menjadi abu dengan lambayan tangannya. Namun di sini, dia merasa hidupnya sungguh suram. Dia bahkan sedikit takut. Masih ada sembilan buah panjang umur yang tersisa. Bisakah dia mendapatkannya? Jika dia tidak bisa mendapatkannya, apakah dia akan mati di sini? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, tubuhnya mulai gemetar, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Namun, masih ada harapan di hatinya. Mungkin banyak buahnya diperoleh oleh orang-orang dari alam nirvana. Meskipun kecepatannya juga sangat cepat, masih ada orang yang berjalan di depannya. Di antara mereka adalah kaisar besar Xing Yao dan kaisar besar Chang Qing. Mereka berdua sangat cepat dan telah mencapai beberapa tingkat surga lainnya. Kekuatan kedua orang ini tidak lebih lemah dari rubah ekor sembilan. Oleh karena itu, rubah ekor sembilan merasakan bahwa buah panjang umur telah diperoleh kedua orang ini, namun ia belum menemukannya. Ledakan. Akhirnya, rubah berekor sembilan tiba di surga kelima. Dia tidak sedang mencari. Dia menduga buah panjang umur dari surga kelima seharusnya juga menghilang. Oleh karena itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju surga ke enam. Para penyusup lainnya juga berdatangan satu demi satu. Beberapa dari mereka bahkan sudah mulai tiba di lapisan surga ke enam. Sayangnya buah panjang umur dari lapisan surga ke enam juga telah hilang. Bahkan lapisan ketujuh surga pun lenyap. Orang-orang dari alam nirvana ini ditakdirkan untuk menderita. Di sisi lain, di gua tempat tinggal misterius lapisan kedua surga, murong kinceng membuka matanya. Aura phoenix di tubuhnya bahkan lebih mengerikan, seolah-olah dia telah berubah menjadi phoenix kuno. Dia telah menguasai seni baru yang hilang, yang membuatnya sangat bahagia. Kekuatannya saat ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan dibandingkan saat dia pertama kali tiba. Namun, dia tetap berdiri dan bertanya, Senior, kapan saya bisa pergi? Dia tidak melupakan misinya untuk datang ke sini. Tidak terburu-buru. Suara yang menyenangkan terdengar dari gua tempat tinggalnya. Jelas, orang misterius ini sangat puas dengan penampilan murong kinceng. Kamu telah memperoleh buah panjang umur. Kamu bisa terus hidup. Jangan khawatir tentang hidupmu. Murong kinceng menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak cukup. Bagaimana dengan saudara suan? Orang-orang lain di alam ilahi juga dalam bahaya. Saya ingin membantu mereka. Saudara suan yang Anda sebutkan, apakah dia pemuda ini? Tiba-tiba sebuah cahaya menyambar di depan gua tempat tinggalnya, membentuk sesosok tubuh muda. Itu adalah sosok Lin Suan. Ketika melihat potret itu, murong kinceng mengangguk. Iya, senior, kamu kenal kakak suan. Mungkinkah saudara suan dalam bahaya? Saya harus menyelamatkannya. Pada saat ini, murong kinceng menjadi sangat cemas. Suara itu tertawa lagi. Jadi itu dia. Kalau begitu, kamu tidak perlu khawatir. Si kecil ini telah pergi ke lapisan surga ketujuh dan memperoleh buah panjang umur dari lapisan surga ketujuh. Sekarang dia memiliki 39 buah panjang umur. Apa? 39? Saudara suan begitu kuat, murong kinceng sangat terkejut. Dia memang sangat kuat. Saya telah berada di sini selama bertahun-tahun dan telah melihat beberapa kelompok penyusup. Namun, dia adalah satu-satunya yang telah mengumpulkan begitu banyak buah panjang umur sendirian. Gadis kecil, kamu bisa tenang sekarang. Kamu bisa terus berkultivasi di sini dengan tenang. Ketika saudaramu suan mencapai lapisan surga kesembilan, aku akan membiarkanmu bertemu dengannya. Benar-benar, itu hebat. Terima kasih, senior. Murong kinceng sangat gembira dan terus berkultivasi teknik phoenix. Di bagian terdalam gua kuno itu, cahaya mengembun menjadi sosok seorang gadis muda. Gadis muda ini baru berusia 16 atau 17 tahun dan sangat tampan. Dia adalah penguasa misterius dari gua kuno itu. Pada saat ini, matanya berkedip saat dia melihat kekejauhan. Tatapannya seolah mampu menembus langit dan bumi dan melihat segala sesuatu dengan jelas. Dia mendesah. Dia memang seorang jenius muda yang langka, tetapi dia juga sangat berbahaya. Jika anak ini dapat bertahan hidup hingga lapisan surga kesembilan, aku hanya akan membiarkanmu bertemu. Namun, jika dia benar-benar meninggal di lapisan langit kedelapan, kalian tidak perlu bertemu. Gadis misterius ini secara alami melihat Lin Xuan menuju ke lapisan langit kedelapan, tetapi dia tidak memberitahu murong kinceng. Ledakan, ledakan. Di persimpangan lapisan ketiga dan keempat surga, ada sebuah makam kuno. Itu disebut makam kuno Dewa Iblis. Pada saat ini, pintu makam kuno terbuka dan tiga sosok kuat berjalan keluar. Ketiga Dewa Bumi ini adalah Dewa Lang. Gajah Raksasa dan Singa Berkepala Sembilan. Mereka adalah penjaga lapisan surga ketiga, keempat, dan kelima. Pada saat ini, mereka keluar dari makam kuno dan tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat bahagia. Gajah Raksasa sangat gembira dan Dewa Lang pun ikut tersenyum. Kali ini, kami akhirnya mendapatkan benda itu. Dengan cara ini, saat kita mencapai alam abadi di lapisan surga kedelapan, kita akan meraih kemenangan besar. Benar sekali, dengan kita bertiga yang bekerja sama, para penjaga lainnya sama sekali tidak sebanding dengan kita. Singa Berkepala Sembilan berkata, yang lain baik-baik saja, tapi aku khawatir dengan orang-orang di lapisan surga ke-9. Jika mereka turun secara pribadi, segalanya akan menjadi masalah. 6.286 Singa Berkepala Sembilan berkata, jangan khawatir, dalam keadaan normal, Dewa Bumi dari surga ke-9 tidak akan keluar begitu saja. Tentu saja, mereka akan mengirimkan beberapa orang. Tapi mereka seharusnya hanya menjadi kaisar yang sangat hebat, jangan terlalu khawatir. Ayo pergi ke surga kedelapan. Tiga Dewa Bumi merobek kekosongan dan segera pergi. Pada saat yang sama, Dewa Ungu dari surga ke-6 bergerak keluar. Bahkan Dewa Mimpi dari surga ke-2 juga terbangun dari kultifasinya dan menuju ke surga kedelapan. Ada juga orang-orang dari surga ke-9. Semua orang berkumpul di surga kedelapan. Lin Suan juga tiba di surga kedelapan. Begitu dia tiba, dia merasakan tekanan besar menyelimuti dirinya. Ada lebih dari satu Dewa Bumi di surga kedelapan, dan bahkan ada beberapa aura yang familiar. Dilihat dari penampilannya, orang-orang yang dia duga juga ada di sini. Lin Suan dengan cepat terbang menuju tempat di mana aura itu berada. Sekarang, dia mewakili surga ke-7, dan identitasnya tidak biasa. Para Dewa Bumi itu mungkin tidak berani bergerak. Setelah terbang seperti ini selama sekitar satu hari, sebuah puncak gunung muncul di depannya. Itu sungguh mengerikan. Ada banyak sosok berdiri di luar. Berhenti. Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Ada beberapa binatang iblis kuat yang menghalangi jalan. Ada juga seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di surga kedelapan. Namun setelah mereka tiba, semua seniman bela diri itu terlempar. Siapapun yang berani melewati batas akan dibunuh. Namun, dia tidak menyangka akan ada orang yang datang ke sini. Apakah mereka ingin mati? Lin Suan berhenti dan melihat ke depannya. Dia tertawa dingin. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Ternyata kalianlah yang kalah dariku. Cepat pergi, aku akan mengampuni nyawamu. Lin Suan benar-benar mengenali beberapa binatang iblis kuat di depannya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti gajah raksasa. Itu kamu. Wajah binatang iblis yang kuat itu berubah ketika mereka melihat Lin Suan. Mengapa harus anak ini? Sialan, anak ini benar-benar datang ke surga kedelapan. Segera laporkan kepada Tuan Gajah Raksasa dan biarkan Tuan Gajah Raksasa mengambil tindakan. Itu hanya seorang Kaisar Agung, perlukah seorang Dewa Bumi mengambil tindakan. Pada saat ini, sosok di sampingnya berbicara dengan suara yang dalam. Orang ini mengenakan baju besi hitam, tubuhnya seperti lembing, dan dia memiliki aura yang sangat tajam. Nama orang ini adalah Chang Yao, murid singa berkepala sembilan. Sebagai murid seorang Dewa Bumi, identitasnya luar biasa. Terlebih lagi, dia sendiri adalah Kaisar Agung yang hebat. Dia sangat kuat. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Beberapa demonik tirk di sampingnya berkata, bocah ini sebelumnya mengancam Lord Mamot bahwa dia tidak boleh diizinkan masuk hidup-hidup. Hanya dia. Chang Yao bahkan lebih bingung. Seorang Kaisar Agung berani mengancam Dewa Bumi. Dari manakah keberanian itu datang? Apakah dia memakan isi perut macan tutul? Kakak Chang Yao, anak ini bukan orang biasa. Dialah yang membuka makam Dewa Iblis. Mendengar ini, Chang Yao tercengang. Dialah orang yang membuka makam Dewa Peri. Dia tentu tahu tentang perkara sebesar itu karena tuannya dan dua makhluk abadi lainnya telah memasuki makam kuno Dewa Peri bersama-sama. Dia tinggal di sana untuk waktu yang lama sebelum keluar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Pang di depannya telah membuka makam Dewa Peri. Saya selalu bertanya-tanya siapa pemuda itu. Dilihat dari keadaannya sekarang, keadaannya biasa saja. Mungkin dia hanya beruntung. Biarkan aku melihat seberapa kuat anak ini. Dilihat dari penampilannya, dia ingin bergerak melawan Lin Suan. Para demonik tirk di sekitarnya tercengang. Lalu, mereka tertawa. Chang Yao jauh lebih kuat dari mereka. Selain itu, sebagai murid Dewa Bumi, dia jelas menakutkan. Jika dia bergerak, dia mungkin bisa memberi pelajaran pada anak ini. Heh. Mereka menatap Lin Suan dengan rasa kasihan di mata mereka. Serangan Chang Yao sangat kejam. Siapapun yang melawannya akan mati atau terluka. Chang Yao berjalan keluar sambil memancarkan aura iblis yang menakutkan. Dia berkata dengan suara berat. Nak, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya dan bertarunglah denganku. Kamu murid singa berkepala sembilan. Lin Suan menatapnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku akan memberimu kesempatan. Aku tidak akan menyerangmu. Minggirlah dan jangan halangi jalanku. Lin Suan tidak langsung bertindak. Bukan karena takut, tetapi karena ingin memberikan muka pada singa berkepala sembilan. Karena Raja Singa Emas masih berkultivasi di samping singa berkepala sembilan. Dia memberi sedikit muka pada Golden Lion. Apakah kamu meremehkanku? Chang Yao sangat marah. Pihak lain adalah Kaisar Agung. Beraninya dia berbicara begitu arogan. Beraninya dia meremehkannya. Wajahnya berubah muram dan aura pembunuh dengan cepat menyebar darinya. Nak, kau telah berhasil membuatku marah. Sekarang, kau harus menanggung kemarahanku. Ada api merah menari-nari di matanya. Beberapa binatang iblis di samping segera mundur ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa munculnya api merah darah berarti Chang Yao benar-benar marah. Konsekuensinya akan berat. Mereka tertawa terbahak-bahak. Nak, lebih baik kau berlutut di tanah dan bersujud dengan patuh. Mintalah maaf sekarang dan Anda akan hidup. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Meskipun kamu membuka makam dewa iblis, itu sebagian besar karena keberuntungan. Jika kita membandingkan kekuatan, kamu jelas bukan lawan saudara Chang Yao. Sudah terlambat untuk meminta maaf sekarang. Kamu harus berlutut dan meminta maaf. Suara Chang Yao sangat dingin karena dia benar-benar marah. Huh, mengapa selalu ada orang yang tidak tahu apa itu kematian? Lin Xuan menghela nafas. Aku tidak ingin bertindak. Namun, karena kamu yang memintanya, jangan salahkan aku. Chang Yao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Beraninya Lin Xuan meremehkannya. Tak termaafkan. Dia meraung marah dan melayangkan pukulan ke arah Ye Qingyu. Ada cahaya tajam di tinjunya saat dia menyerang maju. Niat membunuh yang mengerikan menyebabkan dunia hancur. Lin Xuan mengeksekusi teknik gerakan elang langit dan menghindari serangan itu. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Chang Yao. Dia mengangkat tangan kanan emasnya dan menamparkan ke depan. Ledakan. Engah. Sebuah tamparan keras terdengar. Setegup darah mengalir keluar dari sudut mulut Chang Yao. Bahkan giginya pun ikut tercabut. Semua orang tercengang mendengar suara ini. Mata para kaisar iblis di sekitarnya hampir keluar. Chang Yao ditampar di wajah. Mereka tidak dapat mempercayainya. Tidak menamparkan wajah. Apakah Lin Xuan mencoba berseteru dengan Chang Yao? Dari mana Lin Xuan mendapatkan keberaniannya? Saat semua orang linglung, tamparan kedua dikirimkan. Apa? Tamparan lain terdengar dan suaranya bagaikan guntur. Chang Yao terlempar dan jatuh ke kehampaan yang jauh. Otaknya linglung dan pikirannya tidak jernih. Ada yang berani menamparnya. Selain tuannya, siapa yang berani menamparkan wajahnya? Kaisar Agung Super lainnya tidak akan berani berbuat demikian meskipun mereka diberi sepuluh nyali. Lin Xuan mendengus dingin. Menamparmu sudah cukup untuk membuatmu santai. Jika kau berani bersikap sombong di hadapanku lagi, apakah kau percaya aku akan membunuhmu? Suaranya tidak keras dan dia bahkan memiliki senyuman di wajahnya. Akan tetapi, saat mereka mendengar suara ini, para kaisar iblis di sekitarnya bergetar hebat. Mereka dapat merasakan hawa dingin yang menjalar dari lubuk hati mereka. Orang ini tampaknya benar-benar punya nyali untuk membunuh. Kejam. Gila. Keberadaan macam apa dia? 6287. Chang Yao tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dialaminya. Akhirnya dia berteriak, Nak, tahukah kau siapa aku? Tuanku adalah singa berkepala sembilan. Jadi apa? Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh, Gurumu tidak ada di sini. Dia berhak menghalangi jalanku, tetapi kamu tidak berhak melakukannya. Dengan itu, Lin Suan tidak lagi memperhatikan pihak lain dan terus berjalan maju. Tidak seorang pun berani menghentikannya. Binatang-binatang di sekitarnya tercengang. Pihak lain sama sekali tidak menaruh perhatian pada Chang Yao. Chang Yao sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Sialan, aku harus membalas dendam untuk ini. Tunggu saja. Niat membunuh di tubuhnya menyapu sembilan langit. Aura yang mengerikan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Binatang-binatang buas di sekitarnya gemetar. Mereka segera berjalan mendekat dan berkata, Saudara Chang Yao, Anak ini terlalu hina. Dia benar-benar berani bersikap tidak hormat kepadamu. Benar sekali, Saudara Chang Yao. Biarkan Tuan Singa berkepala sembilan bertindak. Dia pasti bisa membunuhnya dengan satu tamparan. Apakah menurutmu aku ini orang bodoh? Sebelumnya, Kau ingin meminjam tanganku untuk membunuh anak ini. Sekarang, Kau ingin melihat tangan majikanku? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa hanya kalian yang pintar? Chang Yao sangat marah. Dengan suara gemuruh, Binatang buas di sekitarnya tersambar petir. Mereka mundur dan memuntahkan darah. Saudara Chang Yao, Tolong ampuni kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Dengan raungan dingin, Chang Yao tidak melanjutkan serangannya. Sekarang, Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada Lin Xuan. Dia ingin memikirkan cara membunuhnya. Surga ke-8 sangat misterius. Sejauh mata memandang, Yang terlihat hanyalah gunung-gunung, Tinggi dan pendek. Mengerikan, Misterius, Dan aneh, Ada berbagai macam hal yang dapat dibayangkan. Pegunungan ini membentuk barisan pegunungan yang disebut Pegunungan Penciptaan Dunia. Gunung adalah dunia. Tidak heran ia berani menyebut dirinya Gunung Penciptaan Dunia. Lin Xuan juga tercengang. Dia telah memperoleh sebagian informasi ini dari Master Siklus Surgawi. Setelah melihatnya, Dia terkejut. Gunung itu tidak lagi tinggi. Gunung itu terkenal di kalangan orang-orang abadi. Pada saat ini, Ada lebih dari satu Dewa Bumi di Gunung Penciptaan Dunia. Aura kuat itu cukup untuk menekan segalanya. Selain Dewa Bumi, Pengikutnya pun tak terhitung banyaknya. Pada saat ini, Orang-orang ini juga menyaksikan dengan rasa ingin tahu dari Gunung Penciptaan Dunia. Legenda mengatakan bahwa ada rahasia besar di sini. Mereka tidak tahu apakah mereka akan cukup beruntung untuk mendapatkannya. Penampilan Lin Xuan mengejutkan orang-orang di depan. Mereka memiliki sepuluh poin keraguan. Wajah itu sangat asing. Dia tidak mengenalinya. Namun, Bagi pihak lain untuk bisa datang ke sini, Dia jelas bukan orang biasa. Mungkin dia adalah bawahan dari Dewa Bumi. Mereka tidak bergerak. Bahkan ada orang yang datang untuk mengobrol dengannya. Lin Xuan hanya menatap pihak lain dalam diam dan tidak menanggapi. Wanita itu tertegun. Bocah sombong. Mari kita lihat bagaimana adikku akan memperlakukanmu saat aku punya kesempatan. Wanita itu menggertakkan giginya. Pesonanya benar-benar telah gagal. Sialan. Itu kamu, Lin Gongsi. Pada saat itu, teriakan kaget pun terdengar. Lin Xuan menoleh untuk melihat. Lei Xiao berdiri di depannya. Mao Xia dan yang lainnya. Ini adalah bawahan Dewa Lang. Sebelumnya mereka telah membentuk tim untuk menyerang makam Dewa Peri. Jadi mereka saling kenal. Hanya saja dia tidak menyangka akan melihatnya lagi. Lin Gongsi, itu benar-benar kamu. Under the chat dan yang lainnya juga berjalan mendekat. Mereka tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di sini. Mereka memang terkejut. Lagi pula, mereka semua mengikuti Dewa Tanah ke sini. Lin Xuan adalah seorang penyusup. Tanpa Dewa Tanah di belakangnya, bagaimana dia bisa sampai di sini? Lei Xiao berkata, Lin Gongsi, aku tahu kau di sini untuk mencari buah umur panjang, tapi aku dapat memberitahumu bahwa tidak ada buah umur panjang di surga tingkat ke-8. Sebaiknya kau segera pergi. Tempat ini sangat berbahaya. Saya tahu di sini tidak ada buah umur panjang, dan saya di sini bukan untuk mencari buah umur panjang. Ada bahaya di mana-mana. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Lin Xuan berkata sambil tersenyum. Bocah, beraninya kau datang. Saya menyarankan Anda untuk tersesat. Kalau tidak, saat gajah raksasa kami datang, kau akan mati. Wanita lain berbicara. Wanita ini mengenakan gaun biru. Dia adalah iblis air. Sosoknya tidak menentu, dan tak terhitung banyaknya tetesan air yang menetes dari tubuhnya. Gajah raksasa. Hanya dengan dia, Lin Xuan mendengus dingin. Kau bahkan tidak berani menyerangku di surga tingkat ke-3, apalagi surga tingkat ke-8. Suara Lin Xuan tidak keras, tetapi nadanya sangat arogan. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada dewa tanah. Ini membuat bentuk-bentuk pada gunung-gunung di sekitarnya. Mereka amat terkejut. Siapa anak ini? Beraninya dia memprovokasi dewa tanah. Dia dari angkatan mana? Apakah kamu sedang mencari kematian? Setan air sangat marah. Lin Xuan meliriknya, dan niat pedang dingin yang menggigit keluar dari matanya. Tiba-tiba, tubuh iblis air bergetar. Dia benar-benar merasakan firasat buruk. Dia ingin meraung, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Sialan, kenapa? Pihak lainnya hanyalah seorang kaisar agung. Mengapa aku harus takut padanya? Setan air terkejut. Siapa yang berani memprovokasi aku? Pada saat itu, terdengar suara nyaring dari kejauhan, seolah-olah dewa surgawi tengah mengaum. Tiba-tiba, sebuah retakan besar menyebar dari jauh. Kulit kepala semua orang menjadi mati rasa karena ketakutan. Ini adalah aura dewa tanah. Dewa tanah telah tiba. Setan air gemetar karena kegembiraan. Bagus, itu gajah raksasa. Bocah, matilah kau. Salam, gajah raksasa. Sosok tinggi berjalan mendekat dari kejauhan. Dia tampak memiliki kekuatan yang tak terbatas. Itu adalah gajah raksasa. Setelah sampai, dia menatap ke depan. Ketika dia melihat linsuan, dia tercengang. Lalu, wajahnya berubah muram sepenuhnya. Itu kamu. Dia menggertakkan giginya dan berkata. Sejujurnya, dia sama sekali tidak peduli dengan kaisar agung biasa. Dia bahkan tidak akan mengingat mereka. Akan tetapi, bocah nakal di depannya merupakan pengecualian. Pihak lainnya adalah seorang kaisar agung muda, tetapi dia berani mengancamnya. Namun, pihak lain adalah seorang penyusup. Dia telah pergi terakhir kali, dan akan sulit untuk menemuinya lagi dalam kehidupan ini. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di lapisan surga ke-8. Ini kesempatan bagus untuk membunuhnya. Niat membunuh muncul di hati gajah raksasa, tetapi dia tidak segera bergerak. Dia tahu bahwa pihak lain memiliki api abadi. Terakhir kali dia sangat malu karena dia takut dengan kebakaran ini. Sekarang, apakah pihak lain masih memiliki api abadi? Dia harus menemukan cara untuk menyelidikinya terlebih dahulu. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih terkejut bahwa pihak lain telah datang ke lapisan surga ke-8 dalam waktu yang begitu singkat. Kecepatan ini terlalu cepat, begitu cepatnya hingga tidak dapat dipercaya. Gajah raksasa di depan terdiam, tetapi kekuatan di tubuhnya semakin menakutkan. Seolah-olah awan hitam menekan kota, tubuh semua orang gemetar. Pada saat ini, Lin Suan tersenyum. Jadi itu kamu, sudah lama sekali. Menghadapi Dewa Tanah, dia tidak merasakan tekanan sedikitpun. Berani sekali kau. Bocah, kau terlalu sombong. Kau bahkan tidak berlutut saat melihat Dewa Tanah. Setan air di sebelahnya berteriak dengan marah. Dengan adanya gajah raksasa di sini, dia tidak khawatir atau takut. Siapa yang berani bergerak? Engah. Seberkas cahaya menyambar antara langit dan bumi, dan pedangki langsung menebas setan air. Dengan sekali tiupan, setan air terbelah menjadi dua. Tubuhnya jatuh dari langit. Setan air tercengang. Ada yang berani bertindak. Beraninya kau bertindak di depan gajah raksasa. Siapa ini? Apakah kamu sedang mencari kematian? 6288 Setan air berteriak di udara. Melihat pemandangan ini, semua orang ketakutan. Orang ini berani menyerang di depan Dewa Bumi. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Yang lebih menakutkan adalah gajah raksasa itu tidak menyerang atau bahkan menyalahkannya. Mungkinkah gajah raksasa itu takut padanya? Kartu Truf apa yang dimiliki anak ini? Dia bisa membuat seorang Dewa Bumi takut. Lin Suan tersenyum dan menarik tangannya. Ia berkata dengan ringan, Gajah raksasa, bawahanmu terlalu lancang. Aku akan memberinya pelajaran. Tidak masalah, kan? Gajah raksasa itu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Dia curiga bahwa pihak lain masih memiliki api abadi. Kalau tidak, mengapa dia berani bersikap sombong di depannya? Ketika yang lain melihat Lin Suan, mereka ketakutan. Mereka tidak berani menantang orang ini lagi. Orang-orang muda ini membunuh Dewa. Mereka membunuh tanpa sepatah katapun. Namun, pihak lain berhasil. Dia sama sekali tidak menganggap serius erti mortal. Ada apa? Sebuah suara dingin datang dari gunung tinggi di kejauhan. Lalu, beberapa tokoh tiba. Semua orang di sekitarnya berlutut dan memberi hormat. Hanya Lin Suan yang berdiri di udara dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Beraninya dia, seorang kaisar agung, tidak tunduk kepada Dewa Bumi saat dia melihat mereka. Dua sosok yang datang adalah Dewa Elang dan Singa berkepala sembilan. Aura mengerikan mereka memenuhi udara. Ketika mereka tiba di dekatnya dan melihat bahwa itu adalah Lin Suan, mereka juga tercengang. Itu kamu. Seru Dewa Elang. Mata Singa berkepala sembilan berkedip. Tidak heran pihak lain tidak tunduk. Dia kenal pemuda ini. Dia sangat sombong. Mengapa kamu di sini? Tidak ada buah panjang umur di sini. Pergi. Singa berkepala sembilan tidak menyerang. Namun, seorang pemuda di sebelahnya berkata, Tuan, Anda tidak bisa mengampuni dia. Dia terlalu sombong. Orang yang berbicara adalah Chang Yao. Dia telah dikalahkan oleh Lin Suan, jadi dia sangat berharap tuannya akan menyerang. Singa berkepala sembilan itu meliriknya. Meskipun dia tidak mengatakan apapun, tatapannya dingin. Chang Yao tidak berani bicara. Dia tahu bahwa gurunya menyalahkannya atas ketidakmampuannya. Memang, dia adalah murid Dewa Bumi. Dia memiliki kekuatan seperti Kaisar Agung dan banyak kartu truf. Akan tetapi, dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pemuda dari alam rendah. Jika hal itu sampai tersiar, sungguh memalukan. Salah satu kepala singa berkepala sembilan berbalik dan menatap Lin Suan lagi. Anak muda, karena jasamu dalam membuka makam kuno. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya akan dianggap sebagai kesalahan. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kau boleh pergi. Tak ada yang kalian, para penyusup, inginkan di sini. Lin Suan tersenyum. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Namun, aku di sini bukan untuk buah panjang umur. Sebaliknya, dia datang untuk mendapatkan petunjuk dari Ordo Abadi. Begitu dia mengatakan itu, singa berkepala sembilan itu tercengang. Kesembilan kepala itu membuka mata mereka. Dewa Elang dan Kolosus menghirup udara dingin. Mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Berani sekali. Raksasa itu meraum marah, seorang Kaisar Agung berani memiliki rencana untuk mendapatkan token abadi. Anda pasti lelah hidup, bukan? Dewa Elang juga mendesah. Anak muda, tarik kembali apa yang baru saja kau katakan. Jika tidak, sumbangan kecilmu akan lenyap. Lin Suan tidak takut. Dia berkata, kamu tidak akan berani melakukan apapun kepadaku. Bocah, aku tahu kau punya api abadi, tapi berapa banyak yang kau punya. Sekarang kita bertiga sudah bergabung, apa yang dapat anda lakukan? Kolosus juga yakin kali ini, ketiga dewa bumi itu pasti bisa menghancurkan lawannya. Selama mereka memblokir api abadi, sisanya akan terlalu sederhana. Tanpa api abadi, Lin Suan akan menjadi semut kecil di depan mereka. Mereka dapat membunuhnya sepuluh ribu kali dalam sekejap. Karena kamu keras kepala, kami akan menekan kamu terlebih dahulu. Kata singa berkepala sembilan dengan dingin. Chang Yao, yang berada di sampingnya, begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Dia tertawa pelan. Bagus sekali. Bocah, apakah kamu masih sombong? Menyinggung tiga dewa bumi sekaligus. Tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Orang-orang lain juga mencibir. Mereka telah menyaksikan semuanya dalam diam. Mereka tahu bahwa Lin Suan sudah mati. Tiga dewa bumi di depannya berjalan bersama. Kekuatan dewa bumi meletus dari tubuh mereka. Aura mengerikan itu menghancurkan segalanya. Kekosongan di sekitar Lin Suan hancur. Sebelum menyerang, mari kita lihat apa ini. Lin Suan mendengus dan mengeluarkan sebuah bendera. Di bendera itu, ada angka tujuh. Bendera penjaga. Anda benar-benar memilikinya. Tiga dewa bumi di depan menghentikan langkah mereka. Mereka sangat terkejut. Terutama kolosus yang meraung. Ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukannya? Benda ini hanya dimiliki oleh penjaga masing-masing lapisan langit. Bagaimana dia mendapatkannya? Saya mewakili lapisan surga ketujuh. Suara Lin Suan bagaikan guntur, menyebar ke segala arah. Menyerang saya berarti menantang lapisan langit ketujuh dan melanggar peraturan kota abadi. Mari kita lihat siapa yang berani. Raungan itu membuat jantung semua orang berdebar kencang. Chang Yao tercengang karena dia menyadari tuannya sedang marah. Namun, dia tidak menyerang. Sudah berakhir, bocah ini benar-benar mengintimidasi tuannya. Tidak hanya itu, dia juga mengintimidasi tiga dewa bumi. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Mengapa kita tidak menekannya terlebih dahulu? Kata kolosus. Singa berkepala sembilan itu menggelengkan kepalanya. Tidak, sekarang kita mencoba menerobos ke kota abadi. Kita menantang aturan kota abadi. Ini adalah hal yang sangat berisiko untuk dilakukan. Jika kita menyerangnya sekarang, kita akan menantang lapisan langit ke tujuh. Kekuatan kota abadi mungkin meletus lebih dulu. Dengan begitu, tindakan kita selanjutnya akan sangat terhambat. Kita biarkan bocah nakal ini hidup dulu. Kolosus menggertakkan giginya. Kalau begitu, mari kita biarkan dia hidup untuk sementara waktu. Akan tetapi, setelah kita berhasil menerobos ke kota abadi, kita tentu tidak boleh membiarkan bocah ini hidup. Jangan khawatir. Singa berkepala sembilan itu juga berkata, tidak seorang pun dapat menantang kita dan lolos tanpa cedera. Kolosus tersenyum. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya juga punya niat membunuh. Dengan cara ini, pihak lain akan mati cepat atau lambat. Melihat ketiga Dewa Bumi tidak mengambil tindakan, Lin Suan juga menghela napas lega. Tampaknya Zhou Tian si benar, orang-orang ini tidak berani melanggar aturan sekarang. Tentu saja, begitu mereka mendapatkan token abadi, situasinya akan berbeda. Namun, Lin Suan tidak akan membiarkan orang-orang ini mendapatkan petunjuk tentang token abadi. Hanya dia yang bisa mendapatkan petunjuk ini. Ayo, kita akan menerobos ke kota abadi bersama-sama. Lin Suan berjalan maju. Dia datang ke hadapan Dewa Bumi dengan santai. Lalu, dia melirik Chang Yao. Chang Yao begitu takut hingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani mengatakan apapun. Hahaha. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia terbang menuju gunung besar di kejauhan. Ketiga Dewa Bumi menghilang selama setahun. Di mata mereka, Lin Suan sudah mati. Hanya masalah waktu saja. Ayo pergi juga. Mereka bertiga pergi bersama-sama. Hal terpenting sekarang adalah menerobos ke kota abadi. Segala hal lainnya tidak penting. Di gunung besar itu, ada beberapa sosok. Di antara mereka, ada seseorang yang mengenakan pakaian ungu yang berkibar seperti roh abadi. Dia adalah lapisan surga ke-6, Dewa Ungu. Di sampingnya, ada beberapa sosok. Ada orang tua dan anak muda. Mereka bukan Dewa Bumi, tetapi mereka memenuhi syarat untuk berdiri di sini. Karena mereka mewakili lapisan surga ke-9. 6.289. Seseorang datang. Purple Immortal dan beberapa orang dari surga ke-9 menoleh ke arah mereka. Ketika mereka melihat linsuan, mereka semua tercengang. Seorang pemuda yang tidak dikenal, hanya seorang kaisar agung. Mengapa dia ada di sini? Kalau bicara logika, bahkan pengikut Dewa Bumi pun tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini. Siapa kamu? Di sisi surga ke-9, seorang pria berjubah hijau berteriak dingin. Ekspresinya dingin, seperti Dewa Perang. Tentu saja, dia bukan Dewa Bumi yang sebenarnya, tetapi hanya seorang kaisar yang sangat agung. Namun, di antara para kaisar super agung, dia sangat menakutkan. Dia sangat bangga, mampu menyapu bersih segalanya. Ini bukan tempat yang bisa Anda datangi. Pria berjubah hijau itu berteriak dingin. Linsuan tidak berhenti berjalan. Dia terus melihat ke depan. Kemudian dia tertawa, kamu adalah seorang kaisar yang sangat hebat. Jika kamu bisa datang, mengapa aku tidak bisa? Mencari kematian, dapatkah kau dibandingkan denganku? Lelaki berjubah hijau itu berteriak dingin dan mengulurkan tangannya. Telapak tangannya seperti palu, menyerbu dan membunuh Linsuan. Kecepatan Linsuan sangat cepat. Elang langit seketika. Dia menghindari gerakan ini. Kaisar agung berjubah hijau mengerutkan kening, kalian unik Dewa Elang, kau adalah surga ketiga, bawahan Dewa Elang. Wajahnya menjadi gelap, bukankah Dewa Elang sudah memberitahumu? Menghadapi langit ke-9, apakah Anda harus berlutut dan bersujud? Meskipun dia hanya seorang kaisar yang sangat agung, nada bicaranya bahkan lebih arogan dari seorang Dewa Bumi. Berdengung. Linsuan menebas pedangnya, dan ki pedang dingin yang menggigit melesat maju. Wajah lelaki berjubah hijau itu berubah, kau sedang mencari kematian. Dia meninju keluar. Keduanya bertabrakan dan dia terpaksa mundur. Pedang ini diluar ekspektasinya. Karena kecerobohannya, dia menderita kerugian. Tinjunya retak, dan tulang-tulang putih muncul. Kamu sedang mencari kematian. Dia marah. Dia siap menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh pihak lain. Jangan lakukan itu dulu. Pada saat ini, Dewa Ungu melangkah keluar. Dia melambaikan tangannya dan menghentikan kaisar agung berjubah hijau. Pada saat yang sama, dia mengerutkan kening dan berkata, Nak, kamu belum mati. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Dia secara alami mengenali Linsuan. Dia tidak menyangka pengawal rahasia saudara perempuannya gagal membunuh pihak lain. Sebaliknya, pihak lain benar-benar telah datang ke surga ke-8. Apakah penjaga rahasia itu sudah mati? Bagaimana kamu membunuh mereka? Kata Valet Immortal dengan dingin. Mendengar ini, alis kaisar agung berjubah hijau itu berkedut. Pengawal bayangan sudah mati. Siapa anak ini? Dia tidak berani bertindak gegabuh. Linsuan berkata, Oh, maksudmu orang-orang itu? Mereka sudah mati. Dalam sekejap, jiwa astralnya hancur. Siapakah yang melakukannya? Coba tebak. Purple Immortal mengerutkan kening. Anak ini bahkan lebih sombong dari sebelumnya. Mungkinkah guru surgawi Zou yang melakukannya? Aku tahu kamu punya energi abadi, tapi jumlahnya sangat sedikit. Paling-paling, kamu hanya bisa menggunakannya sekali. Kali ini, ada lebih dari satu dewa tanah. Jadi, Anda tidak punya hak untuk bersikap sombong di sini. Begitukah, saya datang ke sini dengan izin tiga dewa tanah. Linsuan menunjuk ketiga orang di belakang mereka dan berkata, Ketiganya sudah setuju. Apa hak kalian untuk menolak? Anda setuju. Valet Immortal tercengang. Dia melihat ke depan. Singa berkepala sembilan dan dua lainnya pun tiba. Mereka menganggup dan berkata, Benar, kami setuju untuk membiarkannya tinggal di sini. Kamu gila. Valet Immortal melompat. Dewa elang berkata, Dia melambangkan lapisan langit ke tujuh. Benar sekali, Saya mewakili lapisan surga ke tujuh. Linsuan melambaikan tangannya dan mengeluarkan bendera. Kemudian, Dia dengan berani menemukan tempat dan duduk. Katanya dengan enteng, Sekarang, Mari kita lihat siapa yang berani mengusirku. Lingkungan sekitar menjadi sunyi sesaat. Tak seorang pun berbicara. Pihak lain dapat memegang bendera ini, Artinya dia memenuhi syarat untuk datang ke sini. Namun, Anak ini terlalu sombong. Semua orang ingin menamparnya sampai mati. Mari kita bicarakan gambaran besarnya. Bagaimana kita akan saling menyerang? Sebelum kita menemukan petunjuk apapun, Mari kita bekerja sama. Oke. Valet Immortal mengangguk. Orang-orang dari lapisan kesembilan surga juga datang. Mereka tidak mewakili satu dewa tanah. Ada beberapa dewa tanah di lapisan kesembilan surga. Setiap dewa tanah mengirim seorang perwakilan. Saat ini, Ada tiga kekuatan. Salah satunya adalah wanita misterius berbaju ungu, Yang merupakan saudara perempuan Valet Immortal. Dia dan Valet Immortal dapat dihitung sebagai satu pihak. Ada pun Singa berkepala sembilan dan saudara-saudaranya, Mereka dihitung sebagai satu pihak. Dewa mimpi belum muncul. Dua dewa tanah lainnya dari lapisan surga kesembilan Bekerja bersama untuk sementara. Ada pun Lin Suan, Tentu saja, Dia akan bertarung sendirian. Semua orang menjauh darinya. Bahkan jika mereka mengizinkannya berada di sini, Mereka tidak berencana untuk bekerja sama dengan Lin Suan. Singa berkepala sembilan berkata dengan dingin, Jangan seperti ini. Anak ini bukan orang biasa. Dia bisa mewakili lapisan langit ketujuh dan membuktikan kekuatannya. Dan ku dengar dia punya kekuatan keabadian. Sebaiknya kita gunakan kekuatannya untuk menembus keabadian. Itu benar. Kolosus juga berkata, Belum terlambat untuk membunuhnya setelah kita menemukan petunjuk. Orang-orang dari lapisan surga kesembilan mengangguk. Valet Immortal tidak mengatakan apapun. Dia menatap mereka dengan ekspresi aneh. Dia menemukan kesempatan untuk mengirim transmisi suara ke gajah raksasa dan mengucapkan beberapa patah kata. Sang raksasa tercengang. Lalu dia berkata, Itu bukan senjataku. Itu Lin Suan, bocah itu. Aku pernah memberinya senjata sebelumnya. Dia menjebakku. Ternyata Valet Immortal mengirimkan pesan kepada Kolosus. Dia mengatakan bahwa dia menemukan senjata di reruntuhan sekte aray lapisan ketujuh surga. Setelah Kolosus mendengarnya, ia langsung menyangkalnya. Valet Immortal berkata, Kita tidak perlu tahu kepada siapa kamu memberikan senjata itu. Kami hanya perlu tahu bahwa informasi Anda ada di sana. Tahukah kamu, dengan pecahan senjata itu, saudara perempuanku akan punya alasan untuk melintasi dunia dan bertarung. Jika dia ingin menyerangmu, bisakah kau menolaknya? Wajah Kolosus menjadi gelap. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Apa yang kau inginkan? Valet Immortal tersenyum, Tentu saja, kami ingin bekerja sama. Kakakku ingin bekerja denganmu. Kolosus terdiam beberapa saat. Kemudian dia menyampaikan pesan, Baiklah, tapi kita hanya bisa bekerja sama secara diam-diam. Aku tidak ingin berselisih dengan saudaraku sekarang. Tidak masalah. Valet Immortal tersenyum, Selamat bekerja sama. Selanjutnya para dewa tanah bekerja sama dan menggunakan api suci mereka untuk memadatkan sebuah cermin besar. Cermin ini berubah menjadi cermin langit. Cermin ini menutupi seluruh langit dan terbang menuju gunung penciptaan dunia. Apa yang mereka cari? Tempat ini sangat mencurigakan. Cermin langit memadatkan sinar cahaya dan menghantam gunung di kejauhan. Tempat itu sangat jauh. Dari gunung tempat mereka duduk, mereka hanya bisa melihat titik cahaya. Pergi dan periksalah. Kami tidak akan melewatkan satupun kemungkinan. Kata singa berkepala sembilan. Yang lain mengangguk. Mereka siap mengirim bawahan mereka untuk memeriksanya bersama. Gunung penciptaan dunia menyembunyikan sebuah rahasia. Rahasia ini adalah petunjuk menuju token abadi. Dan yang disebut abadi adalah yang menemukan petunjuk ini. Begitu mereka menemukannya, mereka akan mempunyai peluang besar untuk mendapatkan token abadi dan meninggalkan kota abadi. Valet Immortal menatap Lin Xuan dan berkata dengan ringan, Lin Gong Si, kamu hebat sekali. Kenapa kamu tidak ikut dengan kami kali ini? Bagaimanapun juga, kita sekarang adalah sebuah aliansi. Iya, jika Anda ingin bekerja dengan kami, Anda harus mendengarkan kami. Sang kolosus pun mendengus dingin. Banyak sekali pasang mata yang melirik ke arah Lin Xuan. 6.290. Tentu, tidak masalah. Lin Xuan tertawa. Begitu mudahnya, hal ini membuat purple immortal dan patung raksasa itu tercengang. Mungkinkah anak ini sedang merencanakan sesuatu? Namun, mereka segera tertawa. Mereka benar-benar terlalu banyak berpikir. Dia hanya seekor semut. Bahkan jika dia punya rencana, lalu kenapa? Mereka ada di sini, dan ada beberapa jenis dewa bumi. Mungkinkah mereka akan tertipu oleh pihak lain? Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua rencana sia-sia. Jadi bagaimana jika pihak lain mewakili surga ketujuh? Bahkan master siklus surgawi di puncaknya tidak akan mampu melawan beberapa dewa bumi sendirian. Oleh karena itu, mereka terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, ayo kita pergi. Cepatlah kembali. Jangan buang-buang waktu. Beberapa dewa bumi dipesan. Seketika beberapa sosok terbang keluar dari bawah mereka. Mereka membentuk tim yang beranggotakan lebih dari sepuluh orang. Lin Xuan juga mengikuti. Tim ini terbang menuju titik cahaya yang jauh. Adapun dewa bumi lainnya, mereka juga tidak tinggal diam. Mereka mencari tempat berikutnya yang memungkinkan. Langit ke-8 terlalu besar, dan gunung penciptaan dunia sangat misterius. Mustahil bagi mereka untuk menemukannya dalam sekali jalan. Mereka mungkin harus mencarinya beberapa saat. Setan air juga ada di tim ini. Mereka menatap Lin Xuan dan menggertakkan gigi. Mereka bertanya-tanya apakah mereka harus bergabung dengan lebih dari sepuluh kaisar agung untuk menyerang pihak lain bersama-sama. Lihat apakah mereka bisa melakukan sesuatu pada pihak lainnya. Setelah dipikir-pikir, mereka jadi tidak yakin. Apalagi kali ini, itu perintah dari dewa bumi. Mereka tidak berani menunda. Namun, tidak ada seorang pun yang akan mendekati Lin Xuan. Sepanjang jalan, Lin Xuan juga sangat pendiam. Dalam benaknya, dia sedang menyempurnakan rencananya. Benar, itu memang sebuah rencana. Kali ini, Lin Xuan dan Tangan Abadi telah bergabung untuk menyusun rencana mengalahkan dewa bumi ini. Terlebih lagi, Tangan Abadi berjanji bahwa selama Lin Xuan melakukan ini, dia akan memberi Lin Xuan petunjuk tentang token abadi. Lin Xuan setuju dengan tegas. Sebagian besar dewa bumi ini memusuhi dia dan tidak mengizinkannya pergi. Lebih baik bekerja sama dan melukai dewa bumi ini. Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Akhirnya mereka tiba di tempat di mana titik cahaya itu berada. Dari kejauhan, ia tampak seperti titik cahaya. Namun kini, ia menutupi ratusan gunung. Mereka harus mencari dengan saksama. Ketika semua gunung telah terkumpul, mereka mendesah, tidak ada petunjuk. Tempat ini palsu. Pada saat ini, titik cahaya lain turun dari langit, dan suara dewa tanah terdengar, pergi ke sini. Tak lama kemudian, mereka berangkat lagi. Namun, setelah ketiga kalinya, orang-orang ini putus asa. Tidak ada petunjuk sama sekali. Kembalilah dan beristirahat. Mari kita ganti tim. Singa berkepala sembilan itu berbicara. Semua orang kembali beristirahat. Namun, Lin Suan berkata, saya akan pergi lagi. Saya tidak menggunakan banyak energi. Dia sangat proaktif, yang membuat singa berkepala sembilan, dewa ungu, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Pasti ada yang salah dengan anak ini. Mereka diam-diam memberi instruksi kepada bawahannya, hati-hati dan waspadalah pada saat yang sama. Jangan sampai tertipu oleh pihak lain. Para kaisar besar di bawahnya mengangguk. Sepanjang perjalanan, mereka waspada terhadap Lin Suan. Namun, Lin Suan tidak berniat menyakiti mereka. Sebaliknya, ia secara pribadi memeriksa setiap puncak gunung. Seolah-olah dia tidak akan melepaskan petunjuk apapun. Ketika dia kembali untuk keempat kalinya, bawahannya memberitahu singa berkepala sembilan dan dewa tanah lainnya tentang berita ini. Hal ini membuat para dewa tanah sangat terkejut. Mungkinkah anak ini tidak memiliki motif tersembunyi? Dewa elang berkata, mungkin dia hanya ingin mencari petunjuk. Dewa ungu berkata, itu benar. Ketika dia sampai di surga ke-6, dia meminta petunjuk kepadaku tentang token abadi. Saat itu, kupikir anak ini idiot. Sekarang, tampaknya dia benar-benar punya ide tentang token abadi. Tidak heran dia begitu proaktif. Namun, ini juga bagus. Biarkan dia menjadi pelopor. Pokoknya, jika dia menemukannya, cepat atau lambat itu akan menjadi milik kita. Semua dewa tanah tertawa. Pada perjalanan ke-5, Lin Suan masih berpartisipasi. Kali ini, mereka menghadapi bahaya. Sebuah formasi muncul. Formasi besar yang mengerikan itu menyelimuti langit dan bumi, kehilangan efektifitasnya. Semua tempat yang disentuhnya terpengaruh. Keluar dari pengepungan. Sambil meraung, mereka semua melakukan serangan balik. Formasi itu berkedip-kedip, dan es serta salju yang mengerikan menyerbu. Es yang luas itu ingin membekukan semua orang. Enyah. Lin Suan meraung. Air dan api di tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi dewa api. Dia mulai mencairkan es dan salju. Dia bilang, ayo pergi. Semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka Lin Suan akan membantu mereka. Namun, mereka sama sekali tidak ragu-ragu. Mereka bahkan tidak ingin membantu Lin Suan. Mereka bergegas mendekat. Segera, hanya Lin Suan yang tersisa dalam formasi itu. Lin Suan meraung marah. Tangan kanan emasnya menamparkan, membentuk api ilahi yang mengerikan yang langsung menghancurkan es dan salju di langit. Langit dan bumi terbelah, dan Lin Suan bergegas keluar. Orang-orang di luar ketakutan. Orang ini sangat kuat. Bahkan wajah iblis air pun jelek. Sebelumnya, Lin Suan telah melukainya dengan serius dengan satu serangan pedang. Namun kemudian, dewa tanah membantunya pulih. Sebelumnya, dia menggertakkan giginya pada Lin Suan. Namun kali ini, Lin Suan menyelamatkan hidupnya. Rasanya sungguh tidak nyata. Melihat Lin Suan keluar, iblis air menggertakkan giginya dan berkata, Nak, jangan harap aku akan berterima kasih padamu. Benar, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Binatang iblis lainnya juga menggertakkan gigi mereka. Orang-orang di surga ke-9 bahkan lebih kejam. Lin Suan berkata, Kamu terlalu banyak berpikir. Aku membiarkanmu hidup agar kamu dapat menemukan petunjuk untuk meningkatkan efisiensi. Tujuanku hanya satu, yaitu mendapatkan petunjuk token abadi. Sialan, sombong banget si anak itu. Mereka menggertakkan gigi. Mereka terus mencari. Setelah itu, mereka menghadapi lebih banyak bahaya, formasi yang menakutkan, dan bahkan boneka yang menakutkan. Boneka itu sangat kuat dan mengejar mereka sepanjang jalan. Untungnya, Lin Suan sangat kuat dan menahan boneka itu, sehingga mereka bisa melarikan diri. Namun kali ini, Lin Suan tampaknya terluka, dan retakan muncul di tubuhnya. Beberapa orang lainnya mengerutkan kening. Kali ini mereka tidak mengejek dan mencemohnya. Lin Suan masih tidak berdiri bersama orang-orang ini. Sebaliknya, dia duduk sendiri dan menyembuhkan luka-lukanya. Ia berpikir dalam hati, tidak mudah untuk bertindak. Jika saya tidak membayar harga dan bertindak secara realistis, bagaimana orang-orang ini bisa mempercayainya? Benar, semuanya hanya sandiwara. Semua ini sudah diatur. Lin Suan memiliki aura tangan abadi. Sejujurnya, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun di seluruh surga ke-8. Namun, untuk bertindak realistis, dia lebih baik terluka sendiri. Bagaimanapun, dia harus menipu beberapa dewa tanah. Selanjutnya, ia harus terus berakting. Mereka terus mencari. Ketika mereka mencapai lokasi ke-13 yang memungkinkan, mereka menemukan bahwa tidak ada cara untuk menemukannya. Semua orang dalam bahaya. Kali ini, bahayanya 10% menakutkan. Puncak gunung itu retak, dan mereka langsung terdorong masuk. Kekuatan dewa dan abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar mereka. Itu sangat mengerikan. Para kaisar agung ini putus asa. Apakah kita akan mati? Lin Suan berkata, Jangan khawatir, tempat ini sangat ajaib. Mungkin ada sesuatu yang kita inginkan. Pergi dan carilah itu. Lin Suan berteriak dengan marah, mendorong tangan kanan emasnya dan meledakannya ke segala arah. Tak lama kemudian sejumlah besar puncak gunung retak, dan cahaya bersinar dari celah-celah itu. Lin Suan berseru, ada harta karun. Semua orang menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, mata mereka hampir terbelalak. Mereka melihat langit penuh harta karun di sekeliling mereka. Ditumpuk menjadi gunung.